Halo Sobat BMKG, kembali lagi dalam tayangan bisik, bicara singkat seputar cuaca. Bibit Siklon Tropis 96W terpantau berada di Samudera Pasifik Barat, sebelah utara Papua, dengan kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1012 milibar yang bergerak ke arah barat. Diperkirakan potensi bibit Siklon Tropis 96W untuk tumbuh menjadi Siklon Tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah. Dampak tidak langsung dalam 24 jam ke depan oleh bibit Siklon Tropis 96W terhadap kondisi cuaca di Indonesia, diantaranya gelombang laut dengan tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter yang terjadi di wilayah perairan Bitung hingga Likupang, perairan selatan Sulawesi Utara, Laut Maluku, perairan Halmahera bagian Barat, dan Samudera Pasifik Utara Halmahera. Berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang berlaku untuk tanggal 17 Mei 2023 dengan status siaga berpotensi terjadi di wilayah Maluku. Sedangkan untuk tanggal 18 dan 19 Mei 2023 tidak terdapat potensi wilayah terdampak dengan status siaga, hanya terdapat potensi dengan status waspada di sebagian besar wilayah Indonesia. Karena itu, kami himbau kepada sobat BMKG untuk waspada jika sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui terus informasi cuaca sobat.